Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbut Ristek, menggelar puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Indonesia Arena, kawasan Kelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat 3 Mei. Dalam acara tersebut, Mendikbut Ristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pidato yang menyorot perjalanan 5 tahun gerakan Merdeka Belajar. Nadiem menyampaikan Merdeka Belajar digerakkan dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yaitu transformasi pendidikan ke arah sistem pembelajaran inklusif dan inovatif, serta menumbuhkan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi pelajar dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai momentum untuk merayakan capaian sekaligus menghayati mimpi-mimpi. Mimpi kemerdekaan Ki Hajar Dewantara, mimpi dan cita-cita gemilang anak-anak Indonesia, mimpi dan harapan kita akan Indonesia emas. Semua ini akan kita capai bersama, dengan terus bergerak serentak, melanjutkan Merdeka Belajar! Puncak Perayaan Harding Res tahun ini mengangkat tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Dihadiri di 8.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari siswa SD hingga SMA, mahasiswa, dosen, guru, komunitas, serta instansi terkait kebudayaan dan pendidikan. Acara dimeriahkan dengan berbagai tarian dan nyanyian dari sejumlah komunitas, universitas, dalang cilik, serta penampilan Putri Aryani, Fidiah Diano, Tulus, dan King Nasar. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.